Seri buku yang kelima, Kejahatan Kemanusiaan, Kehancuran Ekologi Ini seperti sila kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi kalau di buku ini, kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab Lalu ketika ada topik tentang mewujudkan visi satu tungku dalam satu khonai Papua Sila keberapa itu? Sila ketiga, Persatuan Indonesia Tapi karena ini pengakuan dosa, isinya bukan persatuan, tapi persatean Yang dulu dikhawatirkan oleh Muhammad Hatta, janganlah kita ambil Papua, kata Hatta Kalau kita ambil Papua, kita akan menjadi imperialis baru Kalau kita paksakan Papua ke Indonesia, maka yang ada bukanlah kita membangun persatuan Tetapi persatean Saya gak mau lanjutin soal satai ini, takut lapar Oke, baik, selamat siang ibu bapak sekalian Udah pada lapar ini pasti Moderatornya sudah makan banyak tadi pagi, jadi dia tenang di bawah acara Sementara kita udah, aduh ini kapan makan ini Oke, moderator, hebat Ibu bapak sekalian yang saya hormati Tuan Markus Haluk yang saya kagumi Profesor Cahyo dan juga Ibu Anti Serta rekan-rekan sekalian Buku ini Ini buku besar ya Hari ini kita diajak untuk membahas isi buku ini Lalu mencari solusi rekomendasi kebijakan Jadi ibu bapak akan disediakan fasilitas akomodasi untuk membahas buku ini selama 2-3 hari ke depan Oke, ini biar gak tegang dan gak lapar Nah, amnesti akan siapkan Maksudnya amnesti akan memberikan pengampunan Ini kan buku tentang daftar dosa dari pemerintah Yang memerlukan pengampunan dan pemaafan Pemaafan itu hanya bisa diberikan kalau ada subyek yang dimaafkan Subyek yang dimaafkan itu hanya bisa dikenali Kalau kesalahannya diidentifikasi dan diakui Nah, Tuan Markus sudah mengidentifikasi kesalahan itu Nah, apakah para pelakunya itu akan mengakui? Itu yang kita tunggu Nah, tapi ibu bapak sekalian Ini buku ini karena ada 5 Saya jadi terpikir 5 sila itu, Pancasila pendeta Jadi ketika tadi semua bicara bersama Tuhan kita menang Wah, ini seperti sila kemanusiaan yang ada di dalam beradab Itu seri buku 3 Lalu seri buku yang kelima Kejahatan kemanusiaan, kehancuran ekologi Ini seperti sila kemanusiaan yang ada di dalam beradab Jadi kalau di buku ini kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab Lalu ketika ada topik tentang mewujudkan visi satu tungku Dalam satu khonai Papua Sila keberapa itu? Sila ketiga Persatuan Indonesia Tapi karena ini pengakuan dosa Isinya bukan persatuan Tapi persatean Indonesia Yang dulu dikhawatirkan oleh Muhammad Hatta Janganlah kita ambil Papua Kata Hatta Kalau kita ambil Papua kita akan menjadi imperialis baru Kalau kita paksakan Papua ke Indonesia Maka yang ada bukanlah kita membangun persatuan Tetapi persatean Saya tidak mau lanjutkan soal sate ini Takut lapar Bahkan sila yang keempat Kerakyatan itu tentang demokrasi itu Ini seperti terbersit di dalam buku seri yang pertama Yaitu kembali ke pangkuan Melanesia Jadi Tuan Markus ini ingin mengajak orang-orang Papua Untuk melaksanakan sila keempat di Melanesia Bukan di Indonesia Karena mungkin di Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu sudah tidak ada lagi Apalagi oleh kebijaksanaan Betul tidak? Kalau betul semuanya bilang berarti kalau dipersoalkan secara hukum ini semuanya harus pidana Aman saya Nah yang terakhir ini sila kelima Jadi kronik yang dijelaskan oleh Bung Markus Tentang ketidakadilan sosial Tentang kegagalan otonomi khusus Itu jelas memperlihatkan bahwa negara kita gagal melaksanakan Pancasila Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jangankan seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Papua saja Itu gagal Lagi-lagi itu pengakuan dan pengenalan dosa Apakah yang bertanggung jawab itu akan mengaku? Nah kita tunggu saja Tuhan, kosutautoh Nah ini kalau kita bedah satu persatu Buku yang pertama itu Tuan Markus ini mengkritik balik Menjawab kritik luar dan kritik dalam Bahwa orang Papua tidak punya konsep kemerdekaan Orang Papua tidak punya konsep tentang kedaulatan politik Buku ini menjelaskan konsep itu ada Dan seperti Prof. Cahyo tadi katakan Orang Papua yang selama ini dianggap tidak bisa bersatu Dijelaskan oleh buku ini Bisa dan ada wadahnya ULMWP Tetapi Ini pasti ULMWP nih Pak Maksud Nah tetapi Dengan rendah hati mereka juga mengakui Bahwa persatuan nasional itu Itu perlu proses Persatuan itu adalah sebuah sejarah yang terus berjalan Yang dikembangkan, yang ditumbuh kembangkan Oleh orang Papua itu sendiri Terutama generasi muda Yang disebut KNPB AMPT PI dan seterusnya Buku ini yang seri pertama juga mengajak orang Papua belajar dari sejarah masa lalu Sekaligus menentukan sejarah yang sedang berjalan sekarang Dan menentukan nasib sendiri Ini udah mulai separatis nih saya nih jadinya Setuju gak? Yang mana setuju? Nah ini Jadi kalau bicara hak menentukan nasib sendiri memang agak tabu ya Tapi sebenarnya kalau kita baca kitab Kovenant International Hak Asasi Manusia Pasal satu Baik kovenant hak sipil dan politik Maupun kovenant hak ekonomi sosial budaya Pasal satunya adalah pasal tentang Apa? Tentang hak menentukan nasib sendiri Meskipun Indonesia mereservasi Indonesia mengatakan Saya setuju Kami setuju dengan kovenant hak sipil dan politik Kami setuju dengan kovenant hak ekonomi sosial budaya Tapi Pasal satunya tidak Nah itu Indonesia melakukan reservasi itu Nah buku ini tadi benar Yang seperti dikatakan oleh Prof. Cahil Bahwa ini menjadi alternatif naratif Jadi semacam narasi yang menandingi Narasi resmi sejarah Yang dibuat oleh pemerintah Indonesia Melalui buku Indonesia dalam arus sejarah itu Buku IDAS Buku yang kedua ini juga menjabarkan Mengapa otonomi khusus menemui kegagalan Jadi Tuan Markus bukan hanya menjelaskan Otonomi gagal Tapi mengapa itu gagal Jadi itu disitu dijelaskan Salah satunya adalah karena inkonsistensi Jakarta Jadi Jakarta bilang Oke kami akan bikin majelis rakyat Papua Tapi itu tidak dihormati Kami akan bikin komisi kebenaran dan rekonsiliasi Tidak pernah dibuat Kami akan bikin pengadilan HAM di Papua Tidak pernah ada Kami akan bikin komisi HAM di Papua Yang ada cuma Fritz Ramande Tapi Fritz itu mewakili kantor Komnas HAM Jakarta Bukan komisi HAM yang dimaksud oleh Undang-Undang Otonomi khusus Jadi inkonsistensi itulah Yang sebenarnya menjadi sebab Kenapa Otonomi khusus itu gagal Dengan kata lain Separatisme politiknya bukan oleh orang Papua Tapi oleh Jakarta Jadi Jakarta justru melakukan Politik separatisme itu Membuat orang Papua ingin berpisah Membuat persatuan itu tidak punya maknanya Dari segi kemanusiaan Dari segi ketohanan Dari segi keadilan Dari segi kerakyatan itu tidak ada Yang ada disate Dipersatukan dengan persatean itu Pokoknya yang penting Papua harus bagian dari Indonesia Mati tidak apa-apa Nah itu konsep persatean yang dikhawatirkan oleh Muhammad Hatta Buku yang ketiga Ini mengkritik Meskipun judulnya Bersama Tuhan Tapi Tuan Markus mengkritik Presiden disini Bukan personalnya Tetapi tentu kebijakannya Ada satu pepatah yang dikutip Bung Markus disini Gajah di pelupuk mata Tidak tampak Semut di seberang lautan Tampak Jadi ada problem-problem real Pelanggaran hak asasi manusia Ketidakadilan sosial Yang seharusnya disentuh oleh pemerintah Tapi itu dianggap tidak ada Contohnya apa? Kunjungan Presiden yang terbaru Meresmikan Papua Youth Hub Center Itu hanya beberapa langkah dari gedung MRP Beberapa langkah dari sinode Tidak ada persoalan pengungsi yang dibahas Tidak ada persoalan hak asasi manusia yang dibahas Apalagi menemui tokoh-tokoh gereja Atau tokoh-tokoh MRP Tidak ada Dan disini Saya kira buku ini menolak paradigma kebijakan Yang tersentralistik Di tingkat pusat Termasuk juga menolak rasisme sistemik Rasisme sistemik itu rasisme yang Melembaga yang sudah tidak lagi bisa dijelaskan lagi Bukan tertulis Tetapi sudah dipraktikkan berulang Menjadi sistem Kau monyet Kau babi Nah itu praktik yang saya kira cukup serius Bahkan dalam kasus insiden Surabaya itu Kan sempat kalau tidak salah dilempar ular Dan itu benar Nah ini praktik-praktik semacam ini Yang sayangnya tidak terlihat oleh pemerintah Oleh Presiden Jokowi Dan juga kebijakan pemekaran wilayah yang disini dikritik oleh Tuhan Markus Sebagai kebijakan yang sentralistik yang tidak memperhatikan aspirasi orang Papua Nah buku yang keempat Tentang mewujudkan visi satu tungku ini Itu menjelaskan rangkaian berbagai pertemuan konsolidasi asosiasi mahasiswa pegunungan tengah Melalui musyawarah, kongres, dan perumusan resolusi-resolusi yang menunjukkan betapa orang Papua itu punya kultur demokratis Punya kultur representasi, punya kultur sila keempat itu Melaksanakan itu di dalam berbagai pengambilan keputusan gitu Termasuk juga menunjukkan akar tradisi perdamaian dari kebijaksanaan orang lokal Papua Misalnya kalau diambil dari konsep keselamatan dari orang-orang hubula gitu Itu dijelaskan oleh Bung Markus bahwa orang Papua itu tidak bodoh Di dalam lembah balim ada banyak kebijaksanaan Kebijaksanaan tentang keselamatan manusia, tentang keselamatan alam Yang bisa digunakan untuk membangun tanah Papua yang damai itu Nah buku yang kelima Ini memotret kehancuran ekologi Jadi kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam Merawat iklim Berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global Maka mestinya alam Papua itu dijaga Hutan Papua itu dijaga Kalaupun ada katakanlah pengelolaan sumber daya alam ya tidak boleh berlebihan Nah pengelolaan kekayaan alam yang berlebihan di Papua selama ini Itu salah satunya adalah tambang emas Freeport Yang digarisbawahi secara besar-besaran oleh Bung Markus disini Bahkan dijelaskan juga bahwa pihak yang paling merawat keuntungan finansial Dari pengerukan kekayaan alam emas di Freeport itu adalah pemerintah pusat Selain memang Freeport itu sendiri Siapa yang paling rugi? Tadi Bung Markus menjelaskan Anggota TNI yang mati dan rakyat Papua Anggota Polri yang mati dan rakyat Papua Itu yang paling rugi Cuma seringkali kita dihadap-hadapkan oleh kontradiksi Seolah-olah kita berhadapan dengan pasukan TNI di bawah padahal mereka tidak tahu apa-apa Rakyat di Papua juga tidak tahu apa-apa Ini ada struktur kebijakan yang salah Secara ekonomi, secara politik yang harus dikoreksi Kita bukan mau anti pemerintah Tapi ini mau mengkritik satu kebijakan yang dianggap kurang memperhatikan aspirasi orang Papua Dan yang terakhir adalah seruan pentingnya perdamaian Terutama di tengah naiknya eskalasi konflik politik maupun konflik bersenjata di tanah Papua itu Jadi buku ini saya kira memberi sumbangsi besar bagi khasanah keilmuan Tentang politik, tentang hak asasi manusia, tentang hukum, tentang demokrasi gitu ya Sekaligus juga membantu pemerintah sebenarnya Kalau pemerintah mengatakan bahwa kami selama ini kurang mendapat masukan dari masyarakat Ini masukan yang sangat besar gitu Mudah-mudahan setelah ini Pak Jokowi pesan buku ini buat seluruh menteri Nah itu amin ya Kalau semua menteri membaca buku ini pasti lupa dengan pemilu gitu Nah dalam pertemuan hari ini kita diajak untuk membicarakan tentang kemungkinan solusinya Tentang rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan yang pertama saya kira penegakan hukum ya tentu saja Tapi penegakan hukum ini harus adil Tidak boleh ada pelebelan negatif terhadap orang Papua Penegakan hukum ini harus menghindari tiga label negatif Yang pertama orang Papua atau kelompok di Papua itu kelompok kriminal Itu harus dihindari Siapa yang bisa disebut kriminal kalau ia memang terbukti di pengadilan melakukan tindakan kriminal Sebelum ia diajukan ke persidangan, sebelum ia terbukti bersalah Ia tidak bisa dikatakan tindakan kelompok kriminal Apalagi tindakan itu atau pelabelan itu secara kolektif ditujukan Tidak boleh Karena pertanggung jawaban hukum pidana itu sifatnya individu Siapa melakukan apa terhadap siapa, kapan, dimana Bisa dia lebih dari individu kalau ada yang turut serta melakukan Kalau ada yang menyuruh melakukan Yang kedua adalah stigma separatis Stigma separatis ini itu seperti menegasikan bahwa tuntutan orang Papua itu berangkat dari pengalaman ketidakadilan Mereka hanya menuntut keadilan Baik itu ketidakadilan terhadap manusia, terhadap satwa disana dan terhadap alam disana Stigma yang ketiga atau label yang ketiga adalah kelompok teroris Terorisme termasuk separatisme dalam hukum pidana, dalam undang-undang tindak pidana Maupun dalam undang-undang tindak pidana terorisme Sama-sama merupakan tindak pidana Dan karena itu pertanggung jawabannya lagi-lagi individu Hanya orang yang telah diduga, disangka, didakwa Lalu dibuktikan bersalah di pengadilan Baru ia bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana teroris Pelaku tindak pidana separatis Pelaku tindak pidana kriminal Kalau tidak, kalau belum, kalau baru tersangka Apalagi belum sama sekali tersangka Tidak boleh diberi label kriminal, separatis, atau teroris Kalau label-label itu hilang Mungkin kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum Itu akan lebih dihormati, akan lebih dipercayai oleh masyarakat Terutama dalam hal ini oleh orang Papua Di luar upaya hukum, upaya lainnya adalah penulisan ulang sejarah Kita masih ingat Januari Presiden Jokowi memberikan pernyataan pengakuan dan penyesalan Terhadap pelanggaran hambrat masa lalu Beberapa peristiwa di Papua itu disebutkan Rekomendasinya salah satunya penulisan ulang sejarah Sejak Januari itu sampai sekarang belum ada semacam langkah kebijakan konkret dari pemerintah Untuk menuliskan ulang sejarah itu Satu buku pun belum jadi Bung Markus sudah lima buku Jadi ini buku sebenarnya bisa membantu pemerintah untuk katakanlah Melaksanakan rekomendasi tim penyelesaian pelanggaran hambrat secara non-judisial Melalui penulisan ulang sejarah itu Dan kenapa ini penting? Karena bisa diajarkan di sekolah-sekolah Orang mengenal sejarahnya, belajar dari sejarahnya Belajar dari sejarah sebagai guru kalau kata Bung Markus itu Nah karena sejarah merupakan dasar suatu bangsa untuk membangun Bukan hanya manusianya tapi juga wilayahnya, negerinya gitu Tadi waktu kita nyanyi Hayat Tanahku Papua itu Eh nyanyi apa? Di sana pulauku Ada satu kata yang hilang, apa itu? Cendrawasi Jadi harusnya cendrawasi, pulau, indah Itu hilang, jangan-jangan benar-benar burungnya itu sudah tidak ada lagi Entah dibunuh, diselundupkan atau apa itu Jadi sebenarnya tadi teks lagu itu salah sejarah teknis menurut saya Karena tidak ada kata cendrawasi Tapi kalau saya maknai, jangan-jangan burung cendrawasi benar-benar sudah tidak ada Karena alamnya rusak Itu saya kira perlu dikembangkan itu Untuk sejarah membangun Papua, membangun wilayah Papua Dengan mengenali sejarah pengerusakan alam di Papua itu Nah upaya lain adalah pemberdayaan Majelis Rakyat Papua Melalui pemberdayaan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan Yang sudah ditelembagakan dalam MRP Hari ini pemerintah ditunggu-tunggu oleh orang Papua Oleh MRP untuk memberikan semacam pengesahan atau pelantikan terhadap anggota MRP yang baru Sampai sekarang belum ada Bahkan ada beberapa yang sepertinya mendapatkan warna merah Hanya karena pernah mengkritik pemerintah soal amendement kedua undang-undang OTSUS Hanya karena pernah mengkritik pemerintah soal pemekaran wilayah Menurut saya masih mending mengkritik Kalau sudah tidak mau mengkritik berarti sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Ini Majelis Rakyat Papua lembaga resmi yang didirikan oleh undang-undang OTSUS Jadi harusnya dihormati Apalagi beberapa referensi kan mengatakan Kalau Peter Neles bilang MRP itu kitong puhunai Puhonai gitu kan Rumah rakyatnya orang Papua Kalau Pak Simon Morin bilang MRP itu roh otonomi khusus Papua Jadi kalau ini tidak dihormati Zaman Pak SB MRP itu selalu ada di depan Karpet merah untuk menerima kunjungan presiden Selama Pak Jokowi belum ada Jangan-jangan Pak Jokowi lewat belakang Ini penting, saya pernah sampaikan ini langsung kepada Pak Jokowi Pak Jokowi pada masa Pak SBE MRP ini ikut menyambut kedatangan presiden Pak Jokowi berkali-kali datang ke Papua Tidak pernah bertemu MRP MRP itu rumah rakyat Papua gitu Mereka hanya bertemu di Jakarta Dalam kunjungan terakhir Pak Jokowi juga tidak mampir ke MRP Padahal Papua Youth Hub Center itu Dengan MRP hanya berapa langkah itu Jadi terakhir yang saya kira upaya yang penting adalah Penyelesaian konflik bersenjata Penyelesaian konflik bersenjata ini penting Apalagi karena ada sandera sekarang di Papua itu Jadi harus ada upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata ini Dengan cara yang damai Caranya bagaimana? Membangun rasa saling menghormati Rasa saling percaya Membangun rasa saling Menghilangkan rasa saling curiga Menghilangkan permusuhan Karena masalah separatisme ini Masalah tuntutan kemerdekaan ini Tidak bisa diselesaikan dengan cara militeristik Pengalaman Aceh membuktikan pendekatan militeristik gagal Pengalaman Timor-Timor membuktikan Pengalaman pendekatan militeristik gagal Tapi dua wilayah itu menunjukkan Contoh keberhasilan pemerintah Betapa pemerintah bisa menyelesaikan masalah Jadi kalau Aceh bisa diselesaikan Kalau Timor bisa diselesaikan Kenapa Papua tidak bisa diselesaikan Jadi saya kira Bung Markus Bukan hanya menjelaskan luka Tapi mengajak pemerintah Untuk mengobati luka Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih